Hai teman-teman ketemu dengan Puan lagi ada kabar gembira nih buat teman-teman itu PT Sarinah mall atau gerai yang terkenal itu sekarang membuka kesempatan buat kita kaum UKM untuk menggelar dagangan kita disana apa dan bagaimana ikut Puan dulu yuk kesana Kabupaten Bandung bedas bedas itu artinya tangguh dan kuat artinya Kabupaten Bandung tangguh dan kuat iya benar teman-teman acaranya informasinya akan Puan dapatkan dari sini teman-teman dari PMK Kabupaten Bandung melalui Dekra Nasda Kabupaten Bandung ini Puan udah sampai ke sini jadi PT Sarinah mengundang Dekra Nasda Provinsi Jawa Barat yang kemudian mengutus 27 Dekra Nasda dari PMK Kota dan Kabupaten Bandung nah acaranya disini di Setda Kabupaten Bandung enak acara disini teman-teman sangat prokes nih sebelum masuk seperti biasa adalah cuci tangan yang modern dan alat untuk pengukur suhu tubuh kita Puan cuci tangan dulu dan Puan lihat nih berapa nih Puan suhunya oh 36 derajat celcius nah itu teman-teman Bu Dewi sudah nunggu oh ya teman-teman karena situasi seperti ini seperti biasa acaranya hanya dibatasi untuk beberapa orang saja sisanya mengikuti zoom meeting dari rumah atau dari kantor nah kita daftar dulu acaranya belum dimulai Puan memang biasa datang ke sebuah acara jauh sebelum acara itu dimulai kenapa? biar Puan bisa mendapat informasi dulu lebih awal Tuh kan Puan bisa mengamati dulu gambaran awalnya memperlihatkan konsep transformasi sarinah di era modern sekarang ini konon akan dibuka bulan November 2021 ini di gedung sarinah Tamrin Jakarta kalau sekarang masih ditutup dan sedang diadakan renovasi besar-besaran mengapa di Jakarta? karena tentu saja Jakarta adalah gerbang masuknya calon-calon buyer dari seluruh negara di dunia sebab itu konsepnya pun berskala internasional ada tujuh lantai masing-masing lantai sesuai dengan tema masing-masing dan akan ada konsep pertunjukan yang disesuaikan dengan era new normal di Indonesia nih kebayangkan kalau kita bisa masuk ke gerai ini asik pisan teman-teman eh ibu bupati sudah datang ibu ema dadang supriyatna ini memang luar biasa teman-teman sangat bersemangat untuk menggolkan kita UKM Kabupaten Bandung agar bisa ikut ambil bagian dari kegiatan positif ini teman-teman padahal paginya teh ibu ema teh baru saja mengikuti pelantikan sebagai bunda paut bunda pendidikan anak usia dini Kabupaten Bandung pasti capek pisan belum kegiatan yang lainnya tapi ibu ema ini memang luar biasa integritasnya teman-teman beliau bersemangat jika itu untuk kepentingan UKM Kabupaten Bandung jadi UKM Kabupaten Bandung benar-benar siap untuk acara ini teman-teman acaranya sendiri berupa zoom meeting penjelasan oleh pihak PT Sarinah dan tanya jawab untuk anggota Dekra Nasda Provinsi Jawa Barat nah sekarang kita cari informasinya ke ibu ema selaku ketua Dekra Nasda Kabupaten Bandung dan puan minta izin wawancara walaikumsalam ibu tadi acara apa bu? tadi ada acara Dekra Nasda berkerjasama dengan PT Sarinah untuk apa bu? untuk mengangkat pola pelaku UMKM yang ada se-Indonesia mungkin ya untuk bisa produknya dibajangkan di Sarinah itu sendiri emang ada update baru bu? dari Sarinah bu? iya mungkin ini update terbaru karena kemarin sempet pakkum dan sempet tertutup nah sekarang mungkin diupgrading lagi kembali untuk pengadaan para pelaku-pelaku yang ada di Sarinah itu sendiri jadi kita UMKM boleh masuk ke sana bu? boleh emang enggak boleh caranya seperti apa bu? mungkin nanti ada kurasi yang memang harus para pelaku UMKM itu harus isi itu nanti ada linknya tersendiri emang enggak bagi pelaku UMKM untuk ikut silahkan tapi harus mengisi linknya untuk ikut serta di kurasi itu sendiri Dekra Nasda Kabupaten Bandung ini sangat aktif sekali membina UKM-nya bu ya ya gimana bu potensi UKM kita untuk menembus Sarinah bu? potensinya cukup luar biasa nih pelaku UMKM di Kabupaten Bandung dan mudah-mudahan para pelaku UMKM di Kabupaten Bandung ini tertarik untuk mengisi di Sarinah karena Sarinah kita ketahui adalah supermarket yang pertama di Indonesia apalagi posisinya sekarang di Jakarta yang tentunya para pembeli itu datangnya dari luar biasa atau pun dari dalam negeri itu sendiri jadi ini sebenarnya peluang besar untuk UMKM bu ya? iya peluang besar terus itu bagaimana biar UMKM bisa masuk ke sana aku ada saran itu iya angkatkan kualitasnya tentunya harus lebih ditingkatkan kembali kualitas-kualitas itu agar bisa bersaing dengan yang lainnya nah sementara sih untuk Kabupaten Bandung saya lihat itu cukup luar biasa bersaing dengan pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bandung itu sendiri dan juga berharap ya nanti bisa bersaing juga di kancah yang lebih tinggi yaitu di lebih tingkat nasional itu sendiri kriteria untuk maturnya apa aja bu? krab atau apa butuh? krab, makanan juga boleh, mangga silahkan iya mangga siap assalamualaikum nah sekarang kita tanya Kang Heru UMKM yang sudah lama jualan di Gerai Sarinah kita tanya pengalamannya ya ah Kang udah lama nyimpun produk di sana Kang? sebetulnya kalau Sarinah itu udah cukup lama ya sebelum direnovasi ya Bu ya udah gitu kita tarik lagi karena memang itu ada renovasi Bu, perubahan perubahan baru, baru sekarang ada lagi yang terbaru ini nah ini dipegang sama birokrasi yang terbaru itu Ibu Hirawati ini jadi di kurasi ulang? iya kurasi ulang karena insya Allah Bu, itu hampir semua biar pun kayak gimana tetep ada kurasi lagi baru makanya ada linknya lagi sekarang selain dari online ke begitu-begitu nanti mungkin kalau dipanggil baru kita bawa produknya produk ke sana selain dari itu dari packaging dan kemasan anggap seperti itu yang terbaik penjualan di sana gimana Kang? cukup bagus Bu karena itu kan bukan bahkan mendunia Bu hampir semua bayar pun didatangkan selain dari domestik seru Indonesia ya Bu ya itu itu ya anggap aja mal yang termegah awalnya Sarina dan sekarang ini direnovasi terbaik lagi selain dari mal-mal yang lain anggapnya di Asia itu dan sekarang ini kan banyak perubahan dan sekarang merangkul UKM Bu jadi semua produk UKM seru ini unggulannya itu akan disimpan di sana dari lantai 2 sampai ke lantai 7 termasuk mungkin saya juga ikut lagi Bu sistemnya kondisinya sih Kang? itu udah pasti itu biasanya per 2 minggu atau 1 bulan sistem UKM begitu nah itu pun juga ada per 25% dan untuk ekspor juga yang ngurus juga tetap nanti Sarina Bu ditambah 10% biasanya seperti itu tapi mungkin nggak tahu ya kondisi berkasih sekarang ini kan nanti ada proses-proses lagi jadi mau ikut kurasi lagi ya Kang? kondisinya saya akan coba lagi ke sana karena ini peluang cukup bagus Bu eh lupa ngenalin produknya Kang nama saya Heror Jekit produk saya Denisa Mayer Mozaik sekarang itu bukannya untuk kriya ya Bu ya krabnya termasuk sekarang kan sama kulinernya juga tuh Bu yang pakai kemasan-kemasan itu udah mulai berambah oke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayo teman-teman kejar peluang ini cari informasi dan linknya dari Dekra Nasda kota dan kabupaten masing-masing pasti dikasih linknya untuk kurasi di sana terima kasih ya teman-teman semoga info ini bermanfaat untuk teman-teman dan Puan akan menyajikan lagi info-info lain terkait bisnis untuk teman-teman semua di video-video berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati